Heboh, tingkah laku dan gerak-gerik Dewi Persik seketika langsung berubah total saat tak sengaja bertemu dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara pernikahan Anggawi Jaya tadi malam. Tepatnya, Sabtu malam 23 Juni 2023. Sontak saja, momen tersebut. Langsung menjadi pusat perhatian tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Tak ayal, banyak dari mereka, yang juga turut mengabadikan momen kejadian tersebut. Bahkan, banyak dari tamu undangan di kalangan artis. Yang ikut mengajak Lesti Kejora dan Rizky Bilar ngobrol bersama dengan Dewi Persik. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Anggawi Jaya menikah lagi dengan Nurul Kamaria alias Ana pada Jumat 23 Juni 2023. Pada saat akad pernikahan, Anggawi Jaya mengaku tidak gugup saat melantunkan kalimat ijab kabul. Di hari bahagianya, Anggawi Jaya dan Ana tampil serasi mengenakan busana adat Sunda bernuansa putih. Mengingat ini bukan kali pertamanya Anggawi Jaya melantunkan kalimat ijab kabul ia pun mengaku tidak merasa gugup. Tidak ada yang grogi, ucap Anggawi Jaya. Anggawi Jaya mengaku ia tidak berlatih melantunkan kalimat ijab kabul terlebih dahulu. Tidak ada latihan ijab. Tidak disebutin ulang maskawinnya, jadi saya cuma, saya terima nikah gitu, jadi cepat, ungkapnya. Dalam tayangan tersebut diketahui Anggawi Jaya memberi pujaan hatinya maskawin berupa dolar. Maskawin ada seperangkat alat salat, uang kita pakainya kebetulan dolar, bebernya. Sontak mantan suami pelantun lagu, Mimpi Manis itu membeberkan alasannya memberi Ana dolar sebagai maskawin. Dolar karena kita mau nentuin tanggal hari ini dengan tahunnya jadi 23.623 dolar, paparnya. Lebih lanjut Anggawi Jaya mengatakan seluruh rangkaian prosesi pernikahannya berjalan lancar dan sesuai harapan. Selain itu, reaksi Dewi Persik Anggawi Jaya menikah dengan kekasihnya, Ana. Seperti diketahui, Anggawi Jaya menikah dengan kekasihnya pada hari ini, Jumat 23 Juni 2023. Terpantau dalam akun Instagram miliknya Dewi Persik 9, DP tampak saat ini tengah sibuk bekerja. Namun DP pula sempat memberikan pesan menohok untuk istri Anggawi Jaya. Pesan Dewi Persik seolah sebagai peringatan buat calon istri Anggawi Jaya sebelum nikah. Bahkan Dewi Persik menginginkan agar wanit yang bakal nikah dengan Anggawi Jaya waspada. Dewi Persik pun menyinggung soal watak mantan suaminya, Anggawi Jaya. Dewi Persik, mantan istri Anggawi Jaya, beri peringatan pada Ana jelang pernikahan. Dalam pesannya tersebut, Sang Biduan meminta Ana untuk berhati-hati pada calon suaminya tersebut. Awalnya, Dewi Persik menanggapi soal namanya yang terus dikaitkan dengan pernikahan Anggawi Jaya. Diketahui, Angga memang akan segera menikah dengan wanita pilihannya pada akhir pekan ini. Mantan istri Albitahar itu lantas mengaku tidak ingin memberikan banyak komentar tentang ex-suaminya tersebut. Sebab menurutnya, Angga hanya ingin mengambil keuntungan pribadi darinya. Yang nyolek gue pastinya pengen terkenal, ngapain gue tanggapin, kata Dewi Persik di Instagram live belum lama. Kesenangan nanti dia, nanti jadi famos, gak ada hubungannya sama gue, sambungnya. Terima kasih telah menonton!